Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola memuji salah satu anak asuhnya yakni Kevin De Bruyne. Guardiola menyebut playmaker asal Belgia itu sebagai gelandang terbaik di dunia. De Bruyne bermain kemilang saat Manchester City mengandaskan Liverpool 4-0 di Stadion Etihad di mana ia mencetak satu gol via penalti. Pasca pertandingan, Guardiola mengatakan, dia adalah pemain yang sangat bagus, seorang pemain yang sangat-sangat bagus. Dan dia memiliki sesuatu yang unik. Mantan striker muda Arsenal, Tevi Mavididi bergabung dengan Montfiliet dari Juventus dengan maher sebesar 5,7 juta pounds. Pemain Inggris U20 itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Klub Thion dengan catatan 8 gol dari 28 pertandingan. Mavididi adalah produk Akademi Arsenal tetapi tidak pernah bermain di tim senior sebelum akhirnya bergabung dengan Juventus pada 2018. Bersama nyonya tua, Mavididi hanya mengemas satu kali penampilan. Legenda Perancis Alain Zires menyebut bahwa penyerang Liverpool, Stadion Mane lebih pantas untuk mendapatkan penghargaan The Best FIFA 2019 daripada bintang Barcelona, Lionel Messi. Seperti diketahui, Messi meraih gelar individu tersebut usai tampil gemilan bersama Barca di tahun 2019. Hires yang melatih Mane selama bertugas di Senegal antara 2013 dan 2015, menegaskan Mane seharusnya berada di urutan terata setelah membintangi Liverpool dalam perjalanannya menuju kesuksesan Liga Champions. UEFA belum memutuskan apakah sisa pertandingan Liga Champions musim ini dapat dihadiri penonton atau tidak. Belakangan ini muncul keinginan dari klub-klub yang masih bertahan di kompetisi Eropa itu agar jalannya laga yang dimainkan di Portugal dihadiri oleh para fans. Presiden UEFA Alexander Severin menyebut masalah soal kehadiran supporter sedang dipertimbangkan. Ia menargetkan keputusan resminya akan keluar minggu depan, sebelum pengundian babak perempat final dan semifinal dilakukan pada 10 Juli. Keputusan Kuiqe Setin menurunkan Antoine Griezmann di menit-menit akhir pada laga melawan Atletico banyak mendapatkan kritikan serta pertanyaan. Salah satu yang juga bereaksi adalah legenda sepak bola Brazil yang juga mantan pemain Barca yakni Rivaldo. Menurutnya, ada sesuatu yang tidak beres di dalam squad Blaugrana saat ini. Itu sangat jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dengan tim. Mereka tidak bisa tidak memainkan Griezmann pada laga sepenting itu. Itu artinya Setin tidak memiliki kepercayaan kepada Griezmann. Dani Carvajal memainkan peran penting dalam kemenangan 1-0 Real Madrid atas Cetave di Partai La Liga. Carvajal sukses membuat Madrid dihadiahi penalti usai aksinya di kotak penalti dilanggar pemain Cetave. Back kanan itu mengaku bahwa Cetave bermain sangat disiplin sehingga Real Madrid kesulitan mencetak gol. Carvajal menilai Madrid semakin mendekati gelar juara Liga Spanyol dengan hanya tersisa 5 laga terakhir. Saat ini mereka tengah unggul 4 poin dari Barca di kelasmen papan atas. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane berharap bahwa bintang Barcelona Lionel Messi tidak akan meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat ini. Messi yang mempunyai kontrak hingga 2021 mendatang kabarnya mempertimbangkan untuk meninggalkan Camus dan mencari petualangan baru di Liga lain. La Pulga telah menghentikan negosiasi kontrak karena ia sangat frustasi dengan Barcelona saat ini. Menurut Zinedine, jika Messi hengkang dari Barca, maka kompetisi di Spanyol tidaklah menarik lagi. Klub La Liga, Valencia mengkonfirmasi bahwa striker Rodrigo Moreno mengalami cedera ligamen lutut saat melawan Atletic Bilbao tengah pekan lalu. Pertandingan itu sendiri dimenangkan Bilbao dengan skor 2-0. Belum jelas berapa lama Rodrigo akan menepi dari selup beluk sepak bola. Musim ini, bomber tim Nas Panyol itu baru menciptakan 7 gol dari 33 penampilan bersama Valencia di semua kompetisi. Presiden FICC, Gabriel Gravina mengumumkan bahwa pihaknya tengah memikirkan rencana soal kehadiran penonton pada bulan ini. Gravina menyebut rencana pembukaan stadion kepada para fans hanya sebesar 25%. Kami bekerja agar para penggemar dapat kembali menikmati sepak bola dari dekat lagi. Kami sedang mengerjakan presentase. Sampai hari ini, kami memikirkan 25%. Masalahnya terletak pada pengelola aliran. Kami akan siap untuk mengatur proses ini setelah CTS memberi kami kesempatan untuk membiarkan para fans kembali ke stadion. Pemain berpaspor Argentina, Mauro Icardi merasa keputusannya untuk pindah ke PSG adalah yang terbaik. PSG cocok dengan ambisi besarnya memenangi trofi-trofi dan tampil di level tertinggi. Icardi gabung PSG sejak awal musim ini dengan status pinjaman dari Inter. Icardi musim ini sudah mencetak 20 gol dari 31 penampilan. Pemain berusia 27 tahun itu sudah menyebut keputusan gabung PSG sebagai langkah penting dalam karirnya. Meski sudah berusia 42 tahun, keeper gaik Juventus, Kianluiki Buffon menegaskan api semangat bermain masih menyala dalam dirinya. Sebelumnya, masa depan Buffon bersama Juve sempat dipertanyakan. Namun, baru-baru ini Buffon resmi memperpanjang kontraknya bersama Juve selama satu tahun ke depan. Artinya, ia masih belum ingin pensiun. Saya masih memiliki api yang menyala di dalam diri saya. Saya tetap bermain karena saya merasa baik-baik saja dan saya kompetitif. Plus, saya selalu ingin menjadi lebih baik. Chelsea dikabarkan akan meningkatkan pengejaran terhadap gelandang Bayern Leverkusen, Kai Havertz, setelah final Siala Jerman. Laporan menyebutkan, The Blues akan melakukan penawaran pembukaan sebesar 90 juta pounds usai partai final yang mempertemukan Leverkusen versus Bayern tersebut. Peluang Havertz meninggalkan Leverkusen menguat setelah timnya gagal tembus ke Liga Champions musim depan. Karena itu, Chelsea yang masih memiliki peluang tampil di kompetisi prestis itu bisa menjadi persinggahan Havertz berikutnya. Masa depan, Antoine Griezmann tengah diperbincangkan. Kabarnya, dia akan dilepas Barcelona karena penampilannya tidak sesuai dengan harapan. Memanfaatkan situasi ini, dua Manchester coba mendekati sang pemain. Kedua tim butuh tambahan striker untuk mengarungi kompetisi musim depan. Sidi kabarnya ingin menjadikan Griezmann sebagai pengganti Sane yang pindah ke Bayern. Sedangkan MU menjadikan Griezmann alternatif seandainya mereka gagal merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Chelsea diprediksi akan melepas beberapa pemainnya pada akhir musim. Dan salah satu nama yang terus dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Emerson Paulieri. Pemain berposisi back kiri itu sendiri menjadi target Inter Milan. Dilansir Football Italia, kedua belah pihak klub sudah mulai membuka negosiasi awal terkait transfer ini. Bukan hanya itu, Inter juga disebut akan segera mengajukan tawaran resmi. Peluang Inter mendapatkan emersi yang cukup besar mengingat sang pemain bukanlah pilihan utama Frank Lampard di Chelsea. Juventus dilaporkan berusaha keras untuk pengontrak striker muda Cienawa Andrea Finamonti pada bursa transfer Serie A musim depan. Menurut laporan, Juventus telah mengadakan pembicaraan dengan agen Finamonti yakni Mino Ragiola. Juventus sedang mencari sosok penyerang murni karena saat ini mereka hanya mempunyai Gonzalo Higuain. Finamonti sendiri memiliki catatan yang cukup apik. Masih berusia 21 tahun, ia cukup diandalkan di lini serang Cienoa pada musim ini. Dari lanjutan La Liga pekan ke-34, Atletico Madrid sukses permalukan Real Mallorca dengan skor 3-0. Bertanding di Stadion Wanda Metropolitano, gol Atletico tercipta lewat aksi Alvaro Morata yang mencetak 2 gol serta dari aksi Koke. Raihan 3 poin ini membuat Atletico kokoh di posisi 3 besar. Sedangkan Mallorca masih bertahan di urutan ke-18. Melalui laman resminya, Arsenal mengumumkan telah resmi memperpanjang kontrak striker muda Gabriel Martinelli. The Gunners menyatakan bahwa pemain yang direkrut pada 2019 itu telah sepakat untuk menaikan kontrak baru berdurasi jangka panjang, meski tak disebutkan secara rinci. Tapi media-media Inggris menyebut bahwa masa kontrak baru Martinelli di Arsenal adalah selama 4 tahun. Juara Liga Inggris musim ini, Liverpool dilaporkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Bayern Munchen Thiago Alcantara. Bayern mematok harga 32 juta pumps atau setara dengan 580 miliar rupiah untuk The Reds jika ingin meminang sang pemain. Dilansir Football Espana, negosiasi kedua klub terkait transfer Thiago sudah memasuki fase akhir. Liverpool menyanggupi dana transfer yang diminta Bayern. Namun, tim asuhan Hard Gun Club ingin membayar transfer pemain berusia 29 tahun itu lewat skema cucilan. Kabar buruk menimpa Manchester United. Dua gelandang andalan mereka yakni Paul Pogba dan Bruno Fernandes alami cedera. Keduanya cedera saat latihan di Carrington Jumat kemarin. Pogba tak sengaja menubruk Bruno saat berlari. Kedua gelandang itu kini diragukan bermain saat M.B. menjamu bar mood akhir pekan ini. Belum ada pernyataan resmi dari Setan Merah terkait kabar cederanya Pogba dan Bruno. Namun, keduanya kini tengah jalani perawatan. Mantan pemain Barcelona dan legenda Brazil. Rivaldo menanggapi rumor bakal hengkangnya Lionel Messi dari Barcelona pada 2021. Rivaldo mengatakan bermain di bawah hasuhan Pep Guardiola di Liga Primer akan menjadi tawaran menggoda untuk Lionel Messi. The Citizen sendiri sebelumnya memang telah dikaitkan dengan La Pulga. Meski mengatakan hal demikian, Rivaldo masih ingin Messi tetap bermain di Barcelona setelah kontraknya habis pada 2021 mendatang. Traksasa Spanyol Barcelona mengkonfirmasi bahwa Sangvek Samuel Umtiti kembali mengalami cedera lutut. Alhasil, pemain asal Perancis itu kembali harus menjalani perawatan guna menyembuhkan cederanya tersebut. Sejak kompetisi kembali digelirkan pasca pandemi, Umtiti sebenarnya sudah merasa fit. Namun, ia hanya dimainkan sebagai starter satu kali saat melawan Celta Vigo. Kini, Umtiti tak akan diikut sertakan saat Barcelona melawat ke markas Villarreal akhir pekan ini. Di lansir AS, Barcelona berencana melego pemain yang baru didatangkan pada 2019 Antoine Chrisman ke Juventus. Dalam dua minggu terakhir, Chrisman telah menjadi pesakitan di Barcelona, di mana ia hanya menjadi pemain cadangan dalam tiga dari empat laga terakhir Barcelona. Akibat mulai tidak mendapatkan tempat di squad utama, agen Chrisman tengah menyiapkan pembicaraan dengan El Barca guna membahas soal masa depan kliennya. Sebelum pembicaraan dengan agen Chrisman terjadi, pihak Barca rupanya telah melakukan rencana sendiri yakni mentransfer Chrisman ke Bianconeri. Masa depan, Kike Setin sebagai pelatih Barcelona tampaknya tak akan bertahan lama. Pasalnya, manajemen Barca disebut-sebut sudah mempunyai sosok sebagai pengganti Setin. Sosok yang dimaksud oleh manajemen Barca tersebut tidak lain adalah Xavi Hernandez yang merupakan legenda klub. Manajemen Barca kabarnya sudah menyetujui tuntutan yang diberikan Xavi, yakni diberikan kuasa penuh dalam membentuk squad asuhannya sendiri. Menurut laporan yang sama, Xavi akan mulai melatih Barca di musim 2020-2021. Lewat situs resminya, Bayern Mujan mengumumkan kedatangan Leroy Sane dari Manchester City. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak yang berlaku sampai 2025. Bayern akan membayar senilai 49 juta euro atau setara dengan 795 miliar rupiah untuk transfer Sane. Angka tersebut belum termasuk serangkaian bonus yang bisa mencapai 11 juta euro. Di Bayern, Sane mendapat nomor punggung 10 yang sebelumnya dikenakan oleh Filipe Coutinho. Dikabarkan futbol Italia, Edinson Cavani bakal segera menyetujui persyaratan pribadi dengan AS Roma. Pemain berusia 33 tahun ini adalah agen bebas setelah kontraknya di PSG berakhir pada 30 Juni lalu, sehingga ia dapat bernegosiasi dengan klub baru yang diinginkannya. Agen Cavani dilaporkan akan bertemu pihak Roma dalam waktu dekat untuk membahas transfer tersebut. Serie A sendiri bukan tempat yang asing bagi Cavani, karena sebelumnya ia pernah berseragam Napoli. Terima kasih telah menonton!